Porung Pencari Kerja atau Penjaker Orang Asli Papua, Kabupaten Sorong menggelar reaksi demo damai selasa 23 April 2024. Adapun pendemo meminta penjabat atau PJ Bupati Sorong Edison Siagian untuk mendengarkan langsung aspirasi dari para penjaker. Selain itu, pendemo juga mengancam akan membakar ban bekas di depan halaman kantor Bupati Kabupaten Sorong. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Taufik Nuhuyanan, silakan untuk laporan lengkap. Baik, rekan-rekan dan tribunan, sementara pun Anda berada, dapat kami informasikan dari Kabupaten Sorong Papua Barat Dayak bahwa Pada selasa kemarin, Porung Pencari Kerja Orang Asli Papua atau Penjaker Orang Asli Papua Kabupaten Sorong menggelar reaksi demo damai ke kantor Bupati Kabupaten Sorong. Di mana reaksi ini sendiri bertujuan untuk meminta kejelasan kepada pemerintah Kabupaten Sorong soal formasi penerimaan kota CPNS bagi POAP sendiri di Kabupaten Sorong Papua Barat Dayak. Porung Pencari Kerja ini sebelumnya menggelar Long March dari Tugu Merah Kabupaten Sorong menuju ke kantor Bupati Sorong. Setibanya, pendemo di kantor Bupati Sorong para pendemo diterima oleh para pejabat pemerintah setempat di lingkung pemerintah Kabupaten Sorong. Di mana PJ Bupati Sorong sendiri menggelar agenda pemerintahan sehingga belum sempat menemui para pendemo yang menggelar aksi di depan kantor Bupati Sorong. Sembari menunggu PJ Bupati Sorong menemui pendemo, para pendemo silih berganti menyampaikan aspirasi dan orasi. Selain itu, para pendemo juga meminta agar para pejabat segera menghadirkan PJ Bupati secara langsung mendengarkan aspirasi yang mereka sampaikan. Bahkan, akibat dari lambatnya mereka bertemu dengan PJ Bupati Sorong, para pendemo juga mengancam menutup atau memalang kantor Bupati dengan menggunakan prosesi adat moi. Kurang lebih, masa atau pendemo berorasi selama 2 jam. Akhirnya, PJ Bupati Sorong edison siagian bertemu secara langsung dengan para pendemo di depan kantor Bupati Sorong. Pada kesempatan itu, PJ Bupati Sorong sangat mengapresiasi atas penyampaian aspirasi oleh forum pencakir OAP Kabupaten Sorong. Pada kesempatan yang sama, PJ Bupati Sorong edison siagian juga menyampaikan bahwa akan menerima dengan baik aspirasi yang disampaikan oleh para pendemo. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa terkait dengan formasi CPNS akan berpatokan pada prosesi rukum yang sudah ditetapkan di mana untuk OAP sendiri, kota OAP sebanyak 80% dan kota non-OAP sebanyak 20% di Kabupaten Sorong. Selain itu, PJ Bupati Sorong juga meminta para pendemo untuk menyampaikan aspirasi dan akan menunggu pembahasan lebih lanjut bersama dengan PJ Gubernur Papa Barat Daya soal kota penerimaan CPNS di Kabupaten Sorong sendiri. Setelah menyampaikan maksud dan tujuan serta penjelasan kepada para pendemo, para pendemo juga menerima dengan baik sehingga para pendemo menyerahkan beberapa poin tutupan secara langsung kepada PJ Bupati Sorong. Demikian rekan ketila yang dapat kami informasikan dari Kabupaten Sorong Papa Barat Daya. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribun harus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama PJ Bupati Sorong, Edison Siagian. Berikut untuk tayangannya. Saya pikir nanti akan kita pertimbangkan untuk promosi 2020. sesuai dengan apa yang dibaca tadi. Tadi Pak Gubernur berjanji mau ketemuin semua Bupati dan Balikota bahkan sampai kemenpat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.